Halo semua, balik lagi sama gue Alain Oke, sekarang gue main game Chulius yang lagi Tapi ya, sekarang ini versi PC-nya ya Dan ini beda karakter sama yang awal kemarin Soalnya yang kemarin itu cibi loli gila-gilaan Dan itu mah mirip Balita Yaitu seriusan karakter mirip Balita itu mah Soalnya gue juga rada-rada geli gimana gitu ya Pake char yang terlalu cibi kayak gitu ya Dan sekarang gue pake yang ini Pake yang one-handed sword Dan bisa dibilang ini sword magic ya Dan dia cewek tentunya Terus juga gue udah level 34 Tepatnya ini servernya beda kayaknya ya Sama yang kemarin Soalnya ini servernya banyak Dan ini gue pilihnya server yang paling penuh Sekali lagi ini versi PC-nya Cuman sama servernya Karena ini cross-platform Antara iOS, Android, sama PC ya Oke, udah level 34 Langsung kita start aja Ini dia Dan ya, kalo karakter ini tuh dimulai Gila ini si deket banget ini Ngezoomnya ya Karakter ini tuh dimulainya Dari tepat bersalju Dan dia kedinginan Cuman ini gak ada efek apa-apa ya Kayaknya sih Atau ada gitu Gue gak tau sih nih Dia kedinginan banget Tapi kayaknya gak ada efek apa-apa deh Gak ngurangin kekuatan atau apa gitu ya Oke, dan ini Sebenernya main questnya harus dimulai lagi Level 36 Dan gue ini harus leveling Atau nyari-nyari quest Sebenernya gue juga udah ke tempat yang kota besar itu Tapi Ya, gue gak tau nih Balik lagi kesini ya Sebenernya nyari-nyari quest ini Kayak gini Oke, jadi tandanya Kalo misalnya Level kita gak mencukupi Buat main quest Pas kita klik ininya Langsung disuguhin Kayak daily-dily Kayak gitu ya Kayak gini Dan Ya, emang gue belum Belum begitu mengerti Dan gue juga masih ngeraba-raba Banget ini game Karena bahasanya ini Lier banget Lier banget ya Pusing banget bahasanya Dan juga si Fitur-fiturnya lumayan Musingin juga ini game Yaudah, kita coba yang ini aja Dan Kalo gak salah ini Dan Perbedaannya kalo gak salah Yang ini tuh experience Kalo gak salah ya Oke Dan gue juga udah Dapet kuda disini Ya ampun Ngezoomnya ini Ngezoomnya berlebihan Pusing Oh iya Gue dapet gentong ini Itu 7 hari Dan itu kostum Ntar kita liat-liat Kostumnya ada apa aja Lumayan banyak Kostumnya Dan tentunya Dia Lebih bagus Daripada yang loli Sekarang questnya Menuju kemana nih Soalnya kayaknya tuh Questnya random banget Pertanyaan dia ada yang Loncat-loncat ya Ke genteng ya Ini questnya tuh Lumayan random ya Kalo quest yang Apa namanya Daily-dally Kayak gini Oke kita kesini Kalo gak salah Gede banget Dapet experience ini Dari sini nih Kita langsung kesini Pilih yang paling bawah Paling kiri mungkin Oke ini dia Reda-reda lama pas di klik Gue gak tau kenapa Jadi disini gue Nyelesaikan 5 quest Tadi itu questnya Oke gue Loncat dan terbang sekarang Ada yang lawan musuh Terus juga ada yang Cuman nanya-nanya ke NPC Ada yang ngambil barang Dan lain-lain Jadi ya Kita disini cuman daily doang ya Daily di level 30an Oke Berarti kan di level awal Udah di level 30an Mungkin di mid level disini Ntar kalo misalnya Gue gak enek sama gamenya Karena bahasanya Gue terusin sampe ke High level ya Oke ngapain dia Nah cuman gitu doang Dan gue dapet experience itu Dan sekarang gue udah level 35 Oh iya Menariknya disini tuh Ini game Yap disini Dan disini Kita bisa nambahin statusnya Disini ada kayak HP Strength Defense Dan Lain-lain Tapi disini gue Ngefokusin ke Power dulu Atau nambahin attack disini Soalnya ini gue pengen Tipe damager full Biasanya kalo di game-game kan Yang paling bagus tuh Tipe yang Statusnya full ya Mau itu strength semua Atau Agi semua Atau stamina semua Dan disini gue Power semua Oke Dan disini Kita langsung liat aja Ini Yap ini kostumnya Gue bisa di zoom in zoom out Kalo disini Ini rambut-rambutnya ya Bisa diganti-ganti Dan gue penasarannya Kalo misalnya Misalnya pake ini Keren banget Coolnya Eden banget ini Beneran Ya Atau-atau ini Lebih modern mungkin Ini Terlalu lebay Ya gue Gue paling suka pake ini Jadi mengingatkan Gue kesakat Di Ragnarok ya Sakat Dan ininya Si armornya Tentunya ada macem-macem Wow Ini keren banget Gue pengennya yang warna merah sih ya Ini keren banget sih armornya Ini antara ini Cuma ini keren ini Tapi yang lain juga keren sih Ini keren semua sih Kalo menurut gue ya Wah Ini cocok banget Atau ini Hitam keren Atau ini mungkin Oh my god Pasti kalo armor atau kostum gini Pasti ada di event-eventnya ya Terus disini Si pedangnya juga ada Cuma sedikit Tapi disini ada ikan Tongkol Kan tongkol Terus kita coba kesini Ini apa ini Kayak jubahnya Atau kayak gini Tetapi berlebihan Dan ini Ini baju-baju Mungkin ini baju-baju Oh enggak ding Sama aja kayak kostum yang tadi ya Sama aja ding Dan disini Ini tuh Jadiin kostum juga ya Sama mereka ya Sama NetEast Jadi serangan atau tebasan kita Bakal ngeluarin efek kayak gimana Ada efek bintang-bintangnya Ini lumayan gak penting sekali ini mah Beneran Dan ini kalo misalnya kita Smeddy gitu ya Smeddy itu nambahin apa gitu ya Ada efek tertentunya Tapi lumayan gak penting juga itu Dan by the way Ini mount kita Kita bisa naik ini dong Kayak terbang kayak gini ya Seriusan ini unik banget Dan ini fabulous banget Kalo misalnya kita naik ini nih Jalan-jalan di kota pake perahu naga terbang Dan ini juga Oh ini keren Wow Ini kudanya Edan Yah Tapi Ini paling Ada keledai segala Oh my god Oke keren Dan ini si armor kudanya ya Bisa dibungain dong Kasian banget ini mah Dan disini Kayak ada aksesoris Ini gue aksesoris Itu cuma 7 hari Dan kayak gini-gini aksesorisnya Rata-rata game NetEast Emang ada aksesoris-aksesoris kayak gini ya Yang kalo menurut gue ini Lumayan aneh sih Tapi ya Ngebuat keren mungkin ya Tapi ada orang yang suka simple Ada yang suka Semuanya dipake gitu Oh my god Ini kuda Oke Kita terusin aja Ini keren banget ini Liat ini Kita nanya dia dan Ini Ya ini contohnya Semedi-semedi kayak gitu tuh Di quest juga kita bisa semedi Tapi gak tau mau ngapain itu Oke Dan sekarang level 36 Tapi kita selesain dulu aja Ini si daily yang Ya termasuk daily ya Yang 5 quest ini Soalnya tambahin experience-nya seriusan Gede banget itu Dan oh iya disini ada tutorial lagi Disini ada ini Dan ini dungeon Gue belum pernah dungeon Karena Susah banget tempat partinya Soalnya orang-orang ini Kayaknya paling ngefokusin ke quest semua ini Jadi levelnya paling tinggi tinggi Ya disini servernya Walaupun Udah satu mingguan Kayaknya ini game Tapi servernya lumayan banyak Dan yang mainnya juga lumayan Banyak juga ya Di setiap server Ini salah satu server yang penuh ini Dan bisa diliat Banyak banget orang yang berlalu lalang Apalagi di kota yang utamanya Walaupun kotanya segede gaban banget Gede banget sekotanya Tapi kita masih Tetep Bisa ngeliat banyak orang ya Oke gue kesini lagi sekarang Abis ya Oke abis Dan tentunya kita naikin statusnya Gue fullin aja ininya Nice Biar attacknya gede banget Dan sekarang kita langsung ke quest utamanya Oke sekarang kita pindah ke Kota utamanya lagi Ya ini dia Kota utamanya Disini tuh Kota utama Dan Ini kotanya Beneran luas banget ya Kalau misalnya gak ada auto Gue pasti nyasar ini Kalau misalnya gak ngeliat map Liat ini Ini tuh ada kayak delman-delman Kayak gini-gini Ya Jadi sama gamenya disediain Kayak teleport gratis Kayak gitu ya Di setiap titiknya ini Saking gedenya mungkin Kalau misalnya jalan Itu pastinya lama banget Disediain delman-delman Kayak gitu Ini bagus banget Gue ada di pinggiran kotanya ya Mana gue ini Oke disini ya Wew Ngapain disini Megah Banget Dan oke Gue gak tau Dimana Sekarang Sebentar Ada yang error kah Atau gimana Harusnya cut scenes kah Atau gimana ini Oh oh Wow 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 Kenapa ini Atau gue skip aja gitu Oke Gue gak tau kenapa itu Oke dan ini Dimana ini Oh Gue pindah tepat lagi sekarang Dimana ini Ini tempat awal kah Bukan ya Wow Kuda Oke Kita lanjutin Ini gile banget ini No 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 Ini kalau zoomnya Gak bisa sedikit-sedikit Ini zoomnya Maksudnya kita scroll Sedikit itu langsung Ke mukanya ya Oke Wah Liat ini Ya Pantes aja Di hp lumayan berat Ini tepat aja Kayak gini ya Gede banget ini Kayaknya kita bakal lawan Musuh deh Oke Siapa dia Dan menariknya Kalau misalnya Orang ada yang lawan NPC Kita bisa ngelawan NPC Kalau misalnya ada NPCnya ada Oh kita lihat cutscenesnya dulu Oh kita lihat cutscenesnya dulu Ini mah gak gue terusin dari yang awal lagi Ini ceritanya loncat-loncat Pastinya loncat-loncat Lagian walaupun gue liatin juga Semuanya cutscenesnya Itu gak akan ngerti Gue juga bingung gitu Oh ya terusin lagi Ini kalau misalnya kita Melawan NPCnya ada tanda pedang 2nya Pedang 2 kayak gini Kita bisa ngelawan itu NPC Tapi lumayan susah Melawan NPCnya Itu di kota banyak gitu Oke cutscenes lagi kayaknya Oh kembar Dan kekurangan game ini tuh Mukanya ya banyak banget yang sama ini Mungkin biar ngurangin Penurunan performa mungkin Biar gak terlalu ngelag ya Kalau si wajahnya beda-beda itu pastinya Yang rendernya itu Lebih banyak lagi Wah Oke intinya mah mereka penjahat mungkin ya Mukanya kayak gitu Dan gue udah level 39 lagi dong Gue gak tau kenapa ini level 39 Oke ini dia Pilihan-pilihan dan gue pilih paling atas aja lah Oh dan gue ngelawan dia Ups Sebentar Dan gue paling suka skill ini Yes Oke Kenapa jadi ke atas kayak gini Come on Dan si ketuanya sekarang ngikut ya Ini gak delay kan Gue gak tau ini ISP gue rada-rada aneh ISP ISP gue ini rada-rada aneh Koneksi yang China Atau keluar Dari kemarin ya Beneran Oke udah Wah apa ini kenapa arah sasa No 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 Oh siapa dia Siapa dia Oh kenapa gue kesitu Sebentar Oke gue arahin ke yang Cewek ini Oh belum Come on Dan ini gue manual ya Misalnya auto gimana Keburu beres Kenapa pada nyebur ke laut Oh hello Oh oke Oh terlalu banyak musuhnya mungkin ya Eh gue masih ada di atas sekarang Dan eh gue dapet ini Gak deh gue kabur deh Gue kabur ya Paling gue kuat harusnya itu Oh ini ada drum-drum kayak ini Kalau gak salah dungeon ini Ini dungeon Cutscens lagi Oke dia pingsan Sebentar Cuma dikecup doang Gue bukan dikasih pertolongan itu mah Ah parah Ya jelas Ngambek lah si ceweknya Gue pengen topi ini Sakat Oh Akhirnya gue ke baju Sebentar Set Apa bedanya Cuman ini Ini doang ya Setangannya pendek ya Oh enggak deh Beda ini Oke ini keren Dan ini gak ada mode foto gitu Gue ini kalau misalnya scroll sedikit Langsung menuju ke mukanya gini ya Ini gitu Oke ini ya Set Oh ini dia Ada pengaturannya disini Oh Kita bisa ngilangin NPCnya Dan lain-lainin Apa ini 5 Oke gue gak tau apa ini Ada filternya ya Wow Oke Bisa hujan Pas foto Oh wow Oh my god Bisa badai juga Bisa salju ya Oke gue suka hujan ini Dan bisa malam Ini si Ininya Berganti-ganti ya Siang dan malam ya Dan kita bisa bergaya Bisa hormat Bukan deh Bukan hormat itu Alah Keren ini game Nah kayak gini ya Bisa kayak gini nih Oke oke Udah ya Seriusan Bukan lama banget Kalau misalnya ngeliat-ngeliat Kayak gitu terus Beneran Wah Kita selesain kuas utamanya dulu aja disini Ini orang-orang tadi Pada lagi mancing ya Kayaknya gue juga ntar Diajarin mancing deh Oke Apa itu Oh Oke Si kembar tiga Oke mereka datang kesini ya Kita Oke kita lawan Halo Halo Gue langsung Loncat aja Pake skill yang Di udara ini Nice Gue suka efeknya Oke Dan By the way Ini gue skillnya Bisa naikin semua Langsungin aja semuanya Soalnya gue gak ngerti Si efeknya apa aja Efeknya Dan Oke Ini juga ada orang lain ya Melawan Oke ini asasin ya Oke bajunya ungu Keren itu Melawan yang tadi kali Questnya sama-sama gue itu Yang chibi juga lagi Quest yang tadi Ini banyak banget Ngomong-ngomongnya ya Beneran banyak banget Ini Kapan juga ada Ada yang bahasa inggris Tapi kayak gini ya Multiplatformnya Wah Oh Oh Misi Menyamar ini Sebentar ini mukanya kayak gimana Bisa dideketin kah Bisa ya Oh my god No Kita langsung quest aja Sebentar Itu suaranya masih suara Yang cewek kah ini Suaranya masih cewek ini Iya kan Wah ini Markas musuhnya Gue deket banget Tadi nyalain api unggunnya Atau berkemahnya Dideket markas musuhnya Bener ya Di markas musuhnya Lihat ini Akhir-akhirnya kembar semua Oh my god Ya mungkin tujuannya biar Memper Biar gak terlalu ngelag Biar gak terlalu ngelag Tendang pula ya Kasian banget ini Ini ngapain ini Ngapain itu Oke Oh cutscene saya emang keren Keren dan Oh my god Gue berubah ini Oke Full Manual aja Dan Beres kah Kenapa gue berubah lagi Jadi orang ini Kayaknya tujuan gue ini Buat ngebebasin Tiga aki-aki itu ya Ya Mereka bebas Ya mereka bebas itu Wow Oh gue juga harus keluar Dari sini ya Ini markas musuh Geri banget Ini markas bandit kah ini Ini rajanya mana ini Ya bobo tadi mungkin ya Nah Kalau pilihannya juga Kayak disini Ada yang Kalau misalnya salah pilih Itu kita harus ngulangin lagi Dari awal Pilihannya Ini kayak gitu Oh Oh Lewat ya Oh Ini orang gak ada gak sih Ada tiga aki-aki kembar Gini Yang jalan pelan-pelan gitu Oke Ya Kayak gitu asal ya Tapi bener Oke gue lawan Wow Oh Dia bosnya Dia yang gue lawannya Pas pertama kali kan Pas di Bertarung di Kapal laut ya Gue gak tau Yang mana itu Oke Sebentar gue gak ngelawan dia kah Gue salah milih pilihan gitu Ngapain ini Wow Kau misalnya auto Ini emang gak bisa auto ya Seriusan Pas lawan kuas-kuas kini Emang Ya hampir semuanya Gak bisa auto Ini delay ini Kemarin gue main gak delay ini Ini kenapa delay sekarang What Oh my god Ya ini kenapa delay Oke Oke Dan gue lawan mereka Kumpulin dulu aja Nice Tepet buff ya Kalau misalnya gue skill kayak gitu Oke Bagus Dia lagi mabok mungkin ya Jadi Gak sadar ada gue disini Masih belum Oke Beneran delay ini Koneksi guenya ngaco Banget Dan sekarang gue Selawar 5 musuh lagi Wah 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 itu masih cooldown Oke Cuman ya ini ya Kalau misalnya Mungkin ini udah sama Open world Kalau misalnya gameplaynya Atau efek skillnya Dijadikan gila-gilaan Tambah berat Game-nya Jadi Kayak yang minimalis Gimana gitu Skill-skillnya Jadi gak terlalu wah Gitu ya si efek skillnya Masih wajar Oke Semoga ini yang terakhir Dan Kita langsung skill aja Nice Wah Oke Dan dia Muncul Yep Ini temen-temen gue kan Oke Kayaknya temen-temen gue Mau ngebantu deh ini Oh Itu kenapa si aki-aki Yang raja banditnya Ada di situ Cuma tadi Ya Oh Dan gue balik lagi kesini Sebentar dia diiket kah Gimana itu Gue ngerti ceritanya Oh my god Ini pada mabuk semuanya Ini Lihat ini Lihat itu Oh Oke Gue lawan dia Come on Ini kayaknya gampang deh Gak sesuah yang di awal Mungkin karena level gue udah tinggi mungkin ya Kenapa ini Kenapa ini Kenapa ini Tadi gak seharusnya cut scenes kan Dan gue gak ke skip itu By the way tadi gue dapet Yang baru apa itu Wah Dan kenapa gue tau tau ada disini sekarang Kenapa gue tau tau ada disini Jadi ya Kayak gini Game itu tuh Suka tau tau Tiba-tiba ya Ngelawan musuh yang Lumayan susah Atau Musuh yang keren gitu ya Yang kayak tadi ya Tau-tau pindah tempat aja Kayaknya kalau dungeon gak akan mungkin deh Kalau dungeon mungkin di gameplay selanjutnya aja ya Dan gue juga pengen naikin level Terus juga Lebih dimengertiin mungkin Walaupun Gue juga gak niat banget buat Nge-translate semuanya Si menu nya Gak akan mungkin juga itu Tapi ya Kalau udah kebiasa main ini Pasti lama-lama jadi Ngerti sedikit-sedikit lah ya Dan oke Kayaknya gameplaynya sampai seluruh aja Jadi inilah gameplay dari quest utama Sama dailynya tadi Walaupun cuma 1 kali ya Tapi ada 5 quest disitu Dan gue juga ngeliatin Cutscens atau quest-quest Yang di level 30-an Sampai 40-an Jadi di gameplay selanjutnya Semoga levelnya Ntar gue lebih tinggi lagi Leveling dulu Dan Kita liat dungeonnya kayak gimana Dan lain-lain ya Si fitur-fitur lainnya Kalau PvP Gue gak tau itu Ada opon pk atau enggak Ya Gue gak tau itu Tapi ya Jika kalian suka dengan videonya Silahkan like Kalau kalian suka dengan channel ini Silahkan subscribe Jangan lupa untuk komen dan share Terima kasih dan sampai jumpa Bye-bye